Intro Tim gabungan Sat Narkoba, Polres Asahan dan BNN serta TNI melakukan operasi guna memerangi maraknya narkoba di wilayah Asahan, khususnya di kota Kisaran. Tak butuh waktu lama setelah tim gabungan bergerak berhasil menangkap tiga orang terduga pengedar narkoba jenis sabu-sabu di jalan SM Raja Simpang Patimura, Gang Family, kota Kisaran yang sedang menunggu pembeli. Penangkapan ketiga pemuda tersebut menjadi perhatian warga sekitar dan masyarakat yang melintas di waktu jam makan siang hingga sempat menimbulkan kemacetan di jalanan. Panit Narkoba, Polres Asahan, Ibtu Mulyono mengatakan pihaknya mengemankan tiga orang diduga pengedar narkoba di jalan famili Patimura, kota Kisaran. Penangkapan ini dilakukan dalam rangka operasi antik narkoba tahun 2022. Dari Asahan Sumatera Utara, Rudy Antong melaporkan. Penangkapan ini dilakukan dalam rangka operasi antik narkoba dalam rangka operasi antik narkoba. Penangkapan ini dilakukan dalam rangka operasi antik narkoba dalam janit publishing, Pernyata� peng vist освan bori ke depgresan pus tersebut berhasil menikmijmijing perhatilah.